Halo semua, kali ini Bilhanet mau mencoba melakukan downgrade atau mengganti firmware atau software bawaan TP-Link WR840N yang seri ID atau ID ya jadi ini versi 6.20 tapi yang modelnya itu TLWR840N ID atau ID ini terkenal dengan masalahnya yang sering bengong untuk mode PPPoE jadi untuk mengatasi PPPoE itu terhubung tidak ada internet di router ini itu bisa dilakukan downgrade atau mengganti firmwarenya ke seri yang stabil jadi disini saya menggunakan HP saja untuk proses downgradenya tanpa menggunakan komputer nanti kita gunakan koneksi dari pancaran wifi-nya dari TP-Link tapi sebelum melakukan koneksi ke TP-Link-nya pastikan teman-teman sudah punya atau download dulu file downgradenya jadi di HP harus sudah terhubung ke internet dulu untuk melakukan download terlebih dahulu ya saya coba contohkan ini HP saya sudah terhubung ke internet HP saya sudah terhubung ke internet tapi belum terhubung ke sini ya karena di TP-Link ini tidak ada internetnya saya coba download dulu firmwarenya jadi saya sudah share bin file atau file firmware dari TP-Link WR840N ini yang tidak bengong dalam bentuk bin jadi bukan RAR atau SHIP nanti teman-teman bisa langsung menggunakannya tanpa perlu melakukan ekstrak ini untuk link downloadnya nanti saya cantumkan di deskripsi video ini saja untuk cara downloadnya tinggal di klik saja tombol download ini ya ini sedang mengunduh sekitar 3.88 MB ini sudah tersimpan setelah punya filenya kita lanjut koneksikan HP kita ya ke SSID dari TP-Link nya ini sudah muncul TP-Link AF7C ini namanya acak ya tergantung dari router teman-teman sendiri untuk passwordnya ada di baliknya saya ketikan dulu ini sudah tersambung untuk TP-Link nya lanjut buka Google Chrome di tab baru saya coba ketikan alamat IP default dari TP-Link 192.168.0.1 seperti ini ya untuk seri baru kita akan diminta langsung memasukkan password baru untuk membuat password baru saya contohkan admin 123 saja ketik dua kali ya nah ini tampilannya seperti ini ini kita abaikan saja untuk quick setupnya langsung masuk saja ke bagian ke bagian system tool jadi kita upgrade atau downgrade downgrade firmware nya itu melalui HP ya jadi di system tools kemudian firmware upgrade jadi disini tetap menunya upgrade tapi nanti sebenarnya kita melakukan downgrade ya nah di bagian ini pilih file atau choose file ya biasanya ya izinkan ini pilih masuk ke file manager dan cari yang tadi kita download ini ya karena di file manager saya kebetulan berada di di luar file nya file terbaru bisa langsung di klik saja nah seperti ini ini sudah masuk ya .bin jadi sekali lagi ini sudah sudah akhiran bin kemudian ini upgrade langsung saja klik upgrade ini sedang proses upgrade ini indikatornya juga sudah berkedip di HP masih berjalan ini tanpa menggunakan kabelan ya dan jangan lupa untuk tidak mencabut catu daya atau adapter listrik dan jangan sampai terjadi listriknya padam ya karena biasanya akan rusak atau error untuk tepelingnya ini masih proses ini untuk indikatornya sudah berhenti berkedip berarti sedang restart lagi ditunggu sampai nanti sudah sudah menyala ulang dan pancaran wifi nya juga nanti sudah muncul lagi ini untuk tepelingnya sudah muncul lagi ya wifi nya bisa dikoneksikan ulang disini indikatornya juga sudah no internet berkedip-kedip orange ini bisa di AP kan atau langsung di refresh saja nah minta login tampilannya sudah berubah dari yang tadi ya di awal ini loginnya menggunakan username tadi di awal tidak ada username nya tapi langsung password saja jadi ini sudah berhasil untuk downgrade ke versi yang lebih lama malah ya tapi lebih stabil untuk pppoe khususnya jadi di login ini untuk username nya default nya admin dan password nya juga admin nah ini sudah sudah berhasil melakukan downgrade atau mengganti firmware nya dengan seri yang seri yang seperti ini ini yang seri stabil untuk koneksi rumahan jarang terjadi bengong jadi kurang lebih mungkin seperti itu untuk proses downgrade atau mengganti firmware dari TP-Link TL-WR840N melalui hp saja tanpa komputer atau laptop menggunakan koneksi dari wifi nya sekali lagi untuk link download firmware yang sudah siap pakai bisa teman-teman cek di video ini nanti saya cantumkan link download nya semoga bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan dan jangan lupa yang mungkin belum subscribe silahkan di subscribe ya terima kasih sudah menonton